Getirnya kasus kopi Sianida, bak masih membekas hingga saat ini. Kembaran Mirna Salihin, kini lontarkan protes keras terkait seris Sianida. Getirnya kasus kopi Sianida yang tewaskan Mirna Salihin, bak masih membekas hingga sekarang. Ya, kini kembaran Mirna Salihin lontarkan protes keras gara-gara hal ini. Masih ingat bukan dengan kasus kopi Sianida yang tewaskan seorang wanita bernama Mirna Salihin? Pada tahun 2016 lalu, publik dihebohkan dengan kasus kopi Sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Kasus kopi Sianida saat itu sangat fenomenal hingga membuat publik geger bukan main. Bahkan, persidangan kasus kopi Sianida yang tewaskan Mirna Salihin itu disiarkan secara langsung di televisi. Pasalnya, kasus ini terbilang sangat pelik hingga membutuhkan waktu yang panjang untuk mengungkap siapa pelaku di baliknya. Melansir dari Great Hot ID, kasus kopi Sianida merupakan pembunuhan terhadap seorang wanita bernama Mirna Salihin yang tewas di Cafe Olivier Grand Indonesia pada 6 Januari 2016 lalu. Mirna Salihin meninggal dunia karena menyeruput kopi Vietnam yang dipesan oleh sahabatnya, yaitu Jessica Kumala Wongso. Saat itu, Mirna Salihin diketahui tengah berkumpul dengan kedua temannya, yaitu Honey dan juga Jessica Kumala Wongso. Hasil dari pemeriksaan, Mirna Salihin diketahui keracunan zat Sianida yang terdapat pada kopi yang dipesan Jessica Kumala Wongso. Setelah dilakukan pemeriksaan, Jessica Kumala Wongso akhirnya ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan tersebut. Jessica Kumala Wongso lantas difonis 20 tahun penjara pada sidang putusan 27 Oktober 2016. Kepergian Mirna Salihin yang mendadak itu sontak membuat keluarga sangat terpukul. Namun, dok ungkit luka lama, kini muncul sebuah seris atau serial tentang Sianida yang tayang di salah satu layanan streaming. Serial soal Sianida itu kini berbuntut panjang lantaran keluarga dari Mirna Salihin tak merasa dimintai izin hingga lontarkan protes keras. Melansir dari Kompas.com, serial tersebut mengangkat kisah tentang tindak kejahatan menggunakan racun Sianida. Yang meski mengaku jalan cerita tersebut bukan bercerita tentang kisah nyata dari kasus Mirna. Namun, rupanya hal itu tetap menjadi sorotan. Serial Sianida tersebut dibintangi oleh Agni Nihat, Jihani Almira, Mike Lucok, Rio Dewanto, Samuel Rizal, dan Anastasia Herzigova. Serial tersebut kini menjadi perbincangan lantaran jalan ceritanya yang sama dengan kasus kopi Sianida yang menewaskan Mirna Salihin tersebut. Ternyata, hal itu rupanya sudah didengar oleh kembaran Mirna, yaitu Sandi Salihin. Merasa tak diminta izin soal pembuatan serial tersebut, Sandi Salihin akhirnya lontarkan protes keras. Kembaran Mirna Salihin itu tak segan laporkan protes keras ke pembuat serial yang mengambil jalan cerita soal kasus Sianida tersebut. Sandi mengaku tak menyangka ada orang yang memanfaatkan kesedihan orang lain untuk mendapatkan uang. Biarkan saja orang-orang yang tidak sopan, yang tidak memiliki kesopanan untuk bertanya kepada keluarga kami dan membuat langkah bodoh tentang keluarga kami, dan merasa mengatakan bahwa mereka terinspirasi olehnya. Membuatnya viral sehingga mereka bisa mendapatkan uang darinya. Saya heran bagaimana beberapa orang menghasilkan uang dari kesedihan hidup seseorang. Tolong pikirkan perasaan orang lain sebelum kamu melakukannya. Tulis Sandi Salihin dalam bahasa Inggris. Ya, beberapa waktu lalu, Rampun Jabi pun buka suara terkait serial TV soal kasus Sianida tersebut. Rampun Jabi mengungkapkan apabila jalan cerita serial itu tidak sama dengan kasus kopi Sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Namun, pernyataan Rampun Jabi itu langsung diprotes keras oleh Sandi. Menurut Sandi, semua orang pasti bisa menebak jalan cerita serial tersebut yang akan membawa ke kasus kopi Sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Hal itu seperti membuka luka lama yang belum terobati hingga sekarang. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari GRID.